Buah semangka ternyata telah menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina sejak dulu. Karena paduan warnanya yang terdiri dari merah, hijau, hitam dan putih seperti bendera Palestina. Setelah perang 6 hari tahun 1967, pemerintah Israel telah melarang semua publikasi yang berkaitan dengan Palestina, seperti bendera, iklan hingga foto-foto lama. Karena hal itu bisa mengakibatkan hukuman penjara atau lebih buruk lagi. Dari mana sih awal ide munculnya semangka sebagai simbol perlawanan Palestina? Ternyata ide tersebut bukan muncul dari orang Palestina, melainkan dari petugas Israel yang menutup Galeri Sinirah Malah Seliman Nabil Anani, Seliman Mansur, dan Isambadar, akibat memasukkan warna-warna bendera Palestina ke dalam karya seni mereka. Seiring berjalannya waktu, karya-karya seni hingga desain grafis yang menggambarkan buah semangka semakin merebak. Berbagai gambar ini jadi ekspresi seniman di media sosial untuk mendukung Palestina dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel.